Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui sudah dibuat pusing karena klub-klub luar negeri yang dibela pemain Timnas U23 Indonesia belum juga memberi jawaban soal pelepasan pemain ke Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia memang dipastikan lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Kepastian ini didapatkan setelah lolos kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo pada Agustus selalu dengan mengalahkan Turkmenistan dan Taiwan. Namun, setelah memastikan lolos tim pelatih bahkan hingga PSSI pun langsung dibuat pusing. Sebab ajang dua tahunan ini bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang. Piala Asia U23 ini membuat PSSI dan tim pelatih pusing karena turnamen tersebut tak berlangsung pada agenda FIFA. Situasi ini tentu saja membuat klub-klub tak memiliki kewajiban melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Apalagi buat tim-tim yang dibela pemain Timnas U23 Indonesia di luar negeri. Erick Thohir bahkan mengaku sudah dibuat pusing dengan turnamen Piala Asia U23 2024 itu. Sebab klub-klub yang dibela skuad Garuda Muda belum juga memberi jawaban melepas atau tidak pemain saat Piala Asia U23 bergulir. Hal ini membuat semua pihak pusing karena pemain abort ini sangat dibutuhkan Sintai Yong agar bisa tampil garang. Tak tanggung-tanggung pemain-pemain yang selalu jadi andalan Sintai Yong yang saat ini berkarir di luar negeri. Terdapat beberapa pemain yani ada Pratama Arhan, Tokyo Verdi, Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ, Rafael Struik, Ado Den Haag, Ivar Jenner, Jong Utrek, dan Elkan Bakmot, Ipswich Town. Pemain-pemain ini bahkan sebelumnya yang juga turut membawa tim merah putih mendapatkan tiket tampil di Piala Asia U23 2024 nanti. Namun, ini bisa beda cerita apabila mereka tak dapat membela timnas U23 Indonesia nantinya. Erick Thohir melihat situasi ini pun mengaku pusing karena Piala Asia U23 nanti berlangsung tak bertepatan dengan agenda FIFA. Sehingga klub-klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke tim merah putih. Masih pusing itu karena memang Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menekankan bahwa ia belum juga mendapat jawaban dari klub-klub para pemain abor. Pemain-pemain kita yang di Eropa masih belum mendapatkan jawaban bisa memperkuat atau tidak, kata Erick Thohir. Kita ketahui ada 4 hingga 5 pemain bermain di Eropa, ucapnya. Untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri memang buat pusing. Namun, untuk pemain yang bermain di tanah air dipastikan tak ada masalah. Orang nomor atu di PSSI itu mengatakan bahwa ada wacana kompetisi bakal diliburkan. Kompetisi di Indonesia akan diliburkan sejenak agar pemain bisa membelat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nanti. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa PT Liga Indonesia Baru, LIB, sudah menyangkupi. Ia juga mengklaim klub-klub sudah mengamini rencana tersebut. Saya meminta kepada Liga khususnya buat Piala Asia U23 bulan April, saya memohon kepada Liga berhenti sebentar, kata Erick Thohir. Liga sudah menyangkupi, klub-klub juga sudah menyangkupi sehingga ketika Piala Asia U23 di Qatar pemain terbaik bisa main, tuturnya. Sekedar informasi, pada ajang Piala Asia U23 2024 sendiri tim Asuhan Sintai Yong diharapkan bisa melaju hingga babak semifinal. Sebab nantinya tiga tim terbaik dipastikan mendapatkan tiket tampil di Olimpiade 2024 di Paris. Timnas U23 Indonesia diharapkan bisa tampil hingga babak semifinal, sehingga langkah menuju Olimpiade 2024 pun terbuka lebar. Dengan target tinggi tersebut, tentu saja PSSI pusing apabila tak semua pemain terbaik tanah air bisa membela timnas U23 Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!